Halo selamat datang kembali di Teguh MC Music Channel. Halo teman-teman semuanya. Nah sekarang kita bikin vlog motor vlog yang kedua dan oh iya saya ini orang Bandung ya. Jadi ini sekarang saya ada di Jalan Kungkur. Di sini banyak sekali aksesori motor seperti itu ya. Nah sekarang di video kali ini kita akan ke toko alat musik favorit saya ya. Jadi di Bandung itu ada dua toko favorit ya. Disebut terbaik ya relatif lah ya. Favorit karena saya paling sering ke dua toko ini. Nah sekarang kita akan ke toko yang pertama. Nah toko yang pertama ini lokasinya di Jalan Naripan. Nah sambil berjalan saya bakal ngobrol atau kasih tau subjektif saya ya menurut pendapat saya tentang toko tersebut. Toko pertama ini namanya toko alat musik nada. Ini salah satu langganan-langganan saya juga. Saya kalau beli alat musik banyak sekali di sini. Nah terus satu yang spesial dari toko ini, ini adalah toko alat musik dealer resmi Yamaha. Nah produk yang saya pakai juga alat musik banyak sekali produk Yamaha ya. Mulai dari gitar, bass, keyboard, banyak banget Yamaha. Jadi kalau dibilang Yamaha itu sudah jadi standarnya yang bagus dan ada di semua lini, semua part gitu ya. Banyak gitu ya. Lengkapkan kalau merek-merek lain tuh kadang bagus di gitarnya, bagus di bass-nya, atau bagus di sound system-nya gitu ya. Kalau Yamaha itu hampir semuanya tuh oke lah ya. Nah toko alat musik ini juga pengalaman saya, saya pernah beli beberapa aksesoris, gitar ya. Terus keyboard juga, dia punya produk-produk yang berkualitas, lengkap ya. Tidak cuman gitar, aksesoris gitar, bass, drum, ada semuanya. Terus keyboard, M-Audio gitu ya, MIDI controller. Lengkap, hampir semuanya ada. Kalau nggak ada ya, kita tinggal cari di online ya, pasti ada ya. Nah cuman, oke-nya tempat ini juga, ini di tengah kota, gampang dicari. Terus produknya bergaransi resmi, original. Terus sales-salesnya oke. Paham musik ya, jago-jago main musiknya, main gitarnya. Nah terus, apalagi ya. Lumayan langganan lah saya kesini. Jadi kalau teman-teman yang ada di Bandung atau di deket sekitar Bandung, nggak usah ragu lagi buat datang ke toko ini. Nah ngomong-ngomong, saya disini cuman mempromosikan pendapat pribadi saya. Jadi ini bukan endorse ya. Jadi saya memang benar-benar sering berbelanja disini. Setahun bisa 2-3 kali kalau jarang-jarangnya ya. Kalau sering mungkin bisa sampai 5-6 kali. Pas lagi sering-sering, ya pokoknya ada keperluan alat musik lah ya. Dan saya nggak bakal masuk ke dalam. Kita bakal lewat aja, lihat dari luar. Jadi teman-teman yang sekitaran Bandung atau mau di luar Bandung pun boleh datang ke sini. Kita lewatnya itu, kalau dari rute saya ini, dari jalan Karabitan. Karabitan lurus terus ya. Sampai ada gedung CIMB ya. CIMB. CIMB apa? Lipo ya. Lipo, kalau dulu sih Lipo. Sekarang CIMB harusnya ya. Nah terus ada Simpang 5, Gatsu. Terus lagi, nah ini udah deket nih. Nah ini masih Karabitan. Nanti ada Simpang 5 di depan. Nah terus... Oh iya, teman-teman juga mungkin banyak juga yang nanya gitar saya itu apa? Gitar saya itu Yamaha. Yamaha yang sekarang saya pakai itu Yamaha CPX-600. Belitnya dari sini juga. Nah terus gitar sebelumnya juga CPX-500 versi 2, maktunya yang warna natural itu. Nah sebelumnya juga saya pakai gitar Yamaha juga. Jadi hampir sering sekali saya pakai produk Yamaha. Nah ini udah deket nih. Ini Simpang 5 nih. Terus ada juga Yamaha keyboard yang saya pakai juga Yamaha PSR. Nah Yamaha juga. Nah ini udah masuk ke arah Jalan Sunda. Di sebelah kanan. Nah ini ada Minaripan. Nah pas belokan ini nih. Teman-teman lewatnya Karabitan ya. Atau lewat dari Jalan Gatsu. Nah ini tokonya nih. Pas belokan ini. Nah kita lihat aja sedikit ya. Sebenar ya. Nah yang uniknya dari toko ini. Dia tuh bukanya itu tuh liat. Jam 9 sampai jam 1 sore. Kemudian jam 4 sampai jam 8. Minggu tutup. Gitu ya. Tuh disitu ada merek-merek beken. Kayak Roland, Yamaha Lenny, Shure, Tama. Semua ada gitu ya. Gitar Tekam Main juga ada. Taylor dan lain sebagainya. Pokoknya rekomendit lah. Saya senar langganan beli Elixir di sini. Ernie Ball di sini. Terus ya banyak lah. Gitu. Nanti mungkin di lain kesempatan. Kalau ada liputan khusus. Kita bakal masuk ke dalam ya. Nah sekarang kita lanjutin ke toko kedua. Oke. Toko kedua yang saya rekomendasikan juga di Bandung. Gak jauh dari sini sebetulnya. Nah. Kita tinggal terusin aja. Dari sini masuk ke Ahmad Yanni. Terus. Kemudian nanti lewatin Pasar Kosambi ya. Nah toko kedua ini namanya Tiga Negeri. Tiga Negeri. Letaknya di Jalan Soka. Jalan Soka. Nah Jalan Soka itu. Soka itu nama bunga ya. Jadi ada pudak. Ada Soka. Ada. Ada apa lagi ya. Ya pokoknya nama-nama bunga situlah. Jalan Soka ya. Nah kalau yang toko yang satu ini. Saya juga lumayan sering kesini. Buat beli part rekaman gitu ya. Buat recording. Karena saya tahu di toko ini itu spesialisnya. Atau dealer respinya dari produk yang namanya Behringer. Behringer itu spesialis di yang tadi saya bilang. Ada di sound system. Kemudian alat pro audio ya. Untuk rekaman. Mixing. Dan lain sebagainya. Salah satu yang saya suka dari Behringer itu. Apa namanya. Kualitasnya oke dan ramah di kantong. Gak terlalu mahal juga ya. Saya pakai itu Behringer. Nah terus juga yang spesial dari toko ini juga. Dia punya produk bikinan mereka sendiri. Yaitu produk gitar. Mereknya Gilmore. Ini kalau gak salah ya. Soalnya. Saya pernah beli juga. Dan direkomendasikan gitar-gitar Indus ya. Ada gitar akustik. Elektrik. Terus ada gitar bassnya juga. Terus. Merek-merek beken juga banyak. Di sini vendor. Yamaha juga ada juga. Nah kalau Yamaha ada ya di sini ya. Di Behringer. Tapi kalau Behringer. Produk Behringer itu gak ada di produk. Eh di toko alat musik nada gak ada. Setahu saya sih gitu ya. Jadi mohon maaf kalau disclaimer dulu ya. Kalau saya salah menyampaikan. Karena ini subjektif banget ya. Menurut pengalaman saya. Nah terus di Behringer. Eh di Behringer. Di toko alat musik Soka ini. Ini juga ada warung kopi. Warung kopi. Kedai kopi. Kedai kopi kulo kalau gak salah. Jadi bisa sambil ngopi-ngopi. Terus suasananya asik juga. Bisa ngobrol sama sales-sales disana. Menjaga mereka asik-asik. Mereka juga ngerti musik. Banyak juga artis. Ya artis-artis tuh. Belanja juga di sini. Produknya lengkap. Drum. Sampai piano. Elek. Eh elektrik. Piano akustik juga ada. Jadi kayak grand piano. Baby grand gitu ya. Ada. Ada juga. Terus ruangannya lumayan besar. Cozy. Nyaman ya. Terus efek-efek gitarnya lengkap. Ya oke lah. Pokoknya saya rekomendasikan juga. Saya sering kesini tuh ya itu. Salah satunya karena beli peralatan rekaman. Kabel-kabelan ada. Lengkap. Beli gitar juga pernah disini. Beli gitar bass. Terus apa lagi? Oh ya. Satu yang menarik di toko ini. Dia suka bikin sale. Super sale ya. Jadi misalkan. Nah ini. Ini tadi dari rakyat api ke kiri ya. Nah ini masuk ke jalan soka. Nah kita lihat dari luar aja ya. Nanti kalau masuk. Mungkin saya bikin versi tersendiri. Nah itu tuh. Tiga negeri. Music house. Nah kita dari luar aja. Nah ini. Nah aku balik kopi kulo kan. Nah. Toko ini juga. Apa namanya ya. Kita sambil putar balik dulu ya. Toko ini lumayan. Apa namanya. Super sale nya. Sering. Sebagai contoh. Misalkan pas lagi. Lebaran gitu ya. Dia suka bikin sale besar-besaran. Produk bearinger terutamanya ya. Terus tahun baru. Tahun baru saya lupa apa ada atau enggak ya. Dan salah satu yang serunya juga. Di area seperti ini. Dia suka bikin semacam kayak konser kecil lah. Kadang-kadang suka ngundang band-band. Oke gitu ya. Band-band keren. Jazz. Blues. Gitu ya. Tuh di atasnya kan ada tulisan tuh. Behringer. Jadi. Bener-bener saya rekomendasikan. Toko ini ya. Mungkin kalau ada kesempatan lain. Saya pengen liputannya ke dalam. Nah. Teman-teman yang ada di Bandung. Juga bisa. Kalau nggak salah ini juga ada website resminya. Tiga negeri ini ya. Jadi. Mungkin dua itu yang saya rekomendasikan benar-benar. Di Bandung. Sebetulnya masih banyak. Sebetulnya yang masih oke juga. Selain dua toko ini. Tuh. Ini ada buat ngopi. Kan asik ya. Sambil gitar-gitaran. Briefingan lah istilahnya ya. Nah. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan dua toko ini bisa membantu teman-teman semua. Cari apa namanya. Aksesoris atau alat musik. Di Bandung ya. Nah. Untuk detailnya. Mungkin teman-teman bisa cari aja. Di Instagramnya. Mereka juga aktif kok. Instagramnya. Dan. Sangat saya rekomendasikan sekali lagi. Dan sekali lagi. Ini disclaimer aja. Ini sangat subjektif. Menurut saya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya. Gitu ya. Apalagi ya. Mungkin itu dulu deh. Nanti di lain kesempatan kita bikin. Ngobrol lagi motor vlog soal musik. Ya. Sampai disitu dulu. Motor vlog kali ini. Terima kasih. Yang suka video ini. Boleh. Like video ini. Dan jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.